Yo, Halo people on the world, balik lagi sama Orewa yang sangat Ikeike Kimochi ini Ya langsung aja kali ini gue mau ngasih sedikit info game bertemakan luar angkasa Kalau dia di luar jangkauan masalahnya ya guys ya Oke langsung aja lah intro dulu dong Ya jadi game yang bakal gue kasih informasinya adalah Glitter Star Nucleus Ya gitu lah ya pokoknya ya silahkan baca sendiri di judul itu nama gamenya Jadi game ini adalah game Action RPG Open World Sandbox Survival Ini salah satu game yang sangat lengkap banget ya guys Ya kayak bubur ayam Game yang satu ini buatan nitesh dengan grafis yang sangat luar biasa di luar Kalau dilihat dari trailernya ini game sangat wow amazing banget Kita juga bisa membangun stasiun luar angkasa sendiri ya guys ya Ini salah satu game yang sangat menarik menurut gue Namun untuk segi gameplaynya belum diperlihatkan seperti apa Sebenernya ini game udah lama informasinya Tapi gue telat ya baru lihat gamenya sekarang Dan dilihatnya grafisnya sini wow banget ini game Android atau game PC anjing Grafisnya bagus banget ya kalau soal dari spesifikasi ya Yang mau ditanya ya guys ya udah jelas ini spesifikasinya tinggi banget Dilihat kalau emang grafisnya seperti ini ya kemungkinannya minimal Snapdragon 700an ini ya Untuk RAM sendiri 3 GB an untuk bisa memilihan game yang satu ini untuk Mediatek sebenarnya gue kurang tahu gitu untuk HP Mediatek itu Gimana aja untuk tahap-tahapnya untuk versi 500 Emang ada beda 500 Contohnya versi 90 sama 70 itu bagusnya yang mana maksudnya Mediatek itu banyak tipenya Ada J ada C ada P gitu cuy ya Jadi gue kurang tahu makanya gue jarang beli HP HP yang chipsetnya Mediatek ya kalau Snapdragon kan lebih simpel gitu pakai angka semua Sebenarnya 710 lebih bagus dari 625 seperti itulah ya Jadi ya kalian cari tahu sendiri ya minimal Snapdragon 700an dan ini sangat wow banget ini sandbox juga RPG juga pokoknya paket komplit Open World juga ya guys ya Jadi ya mungkin cukup itu aja untuk tahap dari saya sendiri belum kasih tahu Bocorannya ya cuma ada tailernya begini doang untuk dari segi gameplaynya juga belum ada dan Sekarang juga udah ada berapa ratus ribu ini yang priorisasi hanya di eh server global aja ya Oh iya padahal ini baru akan rilis di negeri Cina terlebih dahulu ya untuk Indonesia belum ada Apalagi untuk negeri alam gaib para pocong dan demit-demit lainnya belum ada ya guys ya Jadi kita tunggu aja thank you for watching sampai jumpa di next video